selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro jadi ini hari minggu pagi kita udah lama banget gak sun mori jadwal kita sun mori sudah tertahan selama beberapa bulan semenjak awal ya karena ada peraturan PSBB nah jadi kali ini hari minggu pagi habis sahur tadi sempet mau motoran dan kita bakal ke Science City karena nungguin mas Randy sama temen-temen big bike lovers yang sudah duluan kesana jalanan sepi banget bro kosong hari ini hari ini hari ini minggu jam 7 pagi jalanan masih lowong banget ini di sekitar warung buncit Mampang Prapatan nah dan buat teman-teman semua kalian pasti tau kalau RNG Motorsport sedang mengadakan giveaway satu buah motor Kawasaki All New Ninja 250 Kawasaki Racing Team Edition atau PRT Edition so pengumuman pemenangnya akan diberikan pada atau diumumkan pada tanggal 31 Juli 2020 dan motor akan kita freekan storing langsung sampai rumah pemenangnya langsung nah selanjutnya buat teman-teman semua pantengin terus YouTube RNG TV untuk memastikan mendapatkan huruf-huruf rahasia dari setiap videonya setelah video giveaway tanggal 25 April 2020 jadi bakal ada satu huruf satu huruf satu huruf per satu video yang jika dirangkai akan menjadi nama semua pembalap seorang pembalap dan siapakah pembalap itu boleh disebut nah semakin banyak kepost nge-share, nge-take-in teman pasti peluang teman-teman untuk menang semakin besar disini jalannya sih lurus enak nih cuman gampi banget ya sebenarnya per hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei ada pengumuman siapa sih pemenang THR cuman ketika teman-teman nonton video ini kemungkinan udah tau siapa pemenangnya jadi kalau boleh dibilang di Mei kita ada bagi-bagi THR di Juli nya ada giveaway motor plus kemungkinan ditambah uang tunai di Juni nya apa ya tapi ya Alhamdulillah dari inisiatif RNG seperti ini ya sudah ada beberapa toko sepeda motor bekas lainnya yang ikut memberikan THR, giveaway dan lain-lain ya Alhamdulillah jadi ya memang sekarang lah saatnya berbagi di tengah wabah Covid-19 seperti ini suaranya asik ya Thermic kemarin Akra nya yang punya Blue Rizki udah dilepas DB killer nya buset berisik banget lebih asik ini jadi hari ini kita mau ketemu sama teman-teman bigbag lovers tadi agak ketinggalan karena nungguin Aldi dan Hazel jadi kita janjikan di Seren City semoga masih ada di sana indah kalau Jakarta seperti ini ya maksudnya kondisi jalanan ya kosong cuman kalau kita lihat dibalik alasan kosongnya prihatin bahkan kemarin lihat TV ada yang bilang aduh virus Corona bakal susah disembuhkan karena virusnya terus bermutasi aduh Naudzubillah ya mungkin bisa back to normal kosong banget bro gila dari Mampang ke Semanggi dan mau masuk ke arah Senayan gila gak nyampe 10 menit kalau ngomongin motor sport salah satu motor sport yang sebenernya paling oke 600cc sih R6 ya tuh lihat desainnya keren banget kalau nakednya MD9 juga oke sih gila harga baru R265 coy harga secondnya sekarang bisa R285 loh untuk kondisi yang istimewa nah kalau R6 yang biru nih lampu belakangnya keren banget ya LED-nya LED-nya suaranya asoi selurr wah banyak di yang motoran Tadi waktu gue berangkat dari rumah Ke arah Mampang Kan lewat Monas tuh Gila di Monas rame banget Tapi kalo malem sering ada razia gitu Yukijo Sampai Sampai Selamat ya Halo Kenapa pada nunggu di luar ya? Laga di dalam pagi pak telepon om randi kali temen-temen pada dimana ya maaf itu 150 cc ya pak kenapa ya pak gak boleh disini disini minimal itu 400 cc oh disini minimal 400 kalau numpang ke toilet aja pak boleh gak nanti atasan saya gak boleh pak saya bagi uang rokok ya pak gak bisa ya pak oh minimal berapa pak 400 cc ya pak kalau 150 cc harus pergi dari sini gak boleh wang iya sih pak aduh lagi 600 cc nya mahal soalnya pak iya tanggung bapaknya nih pak tolong pak sebentar aja gak boleh pak oh di atas 500 cc ya yaudah ya gak apa maaf ya pak sebelumnya pak ya iya sama-sama apa-apa tapi sebelumnya kenapa gak apa-apa saya cerita ya pak ini sebenarnya 600 cc pak saya nyalain suaranya pak gak apa-apa pak maaf sebelumnya ini pak saya nyalain ya pak makasih pak maaf sebelumnya ayo pak aduh 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 lagi riding gimana bro iya sul di kira R15 di kira R15 tapi gara-gara ada tulisan R6 nya ini kayaknya nih aduh oke bro kita istirahat dulu mari mas habis diomelin aduh aduh untung yang nongkrong gak banyak kalau banyak tengsin juga kita lanjut setelah setelah di kesensi dan ditugur satpam karena ada stiker R15 dan dikira R15 berarti kesimpulannya adalah memang R6 mirip kan sama R15 bener ya kalau gak nyala ya terutama desain buntut sama kepalanya ya beda size lah ukuran R6 memang lebih besar cuman kalau dari tempat luas kan gak terlalu keliatan terbukti security nya sensi bapak tadi nagur kan karena disangka R15 oke desainnya memang agak mirip tapi ya teteplah R6 paling ganteng oke sekarang udah jam 8an setelah tadi istirahat jadi mau muter sebentar ke Paon dan kalau mungkin kan ke Monas mau liat sebentar habis itu balik hari sudah mulai panas wow ada yang crash paru paru panas 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 panas